Yang telah diketahui oleh semua umat manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak. Janji itu telah tersimpan kokoh dalam kitab suci Al-Quran dan telah disabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu janji Allah tentang suatu hari di mana bumi akan hancur dan langit akan untung. Hari dimulanya fase kehidupan baru, bumi tak lagi bertanak, namun berganti dengan unsur benda sejenis perhat. Sebagai mana firman Allah, pada hari bumi diganti dengan bumi dan langit yang lain. Al-Quran Surah Al-Quran Ayat 48 Okobari dalam tafsirnya, menunggu lebih wayat dari Elie Bin Adul Orif, beliau menafsirkan ayat ini bahwa bumi menjadi seperti perak dan surga seperti emas. Dan semua cerita dan kisah di dunia, seperti bahagia, sedih, kaya, miskin, kuat, ataupun lemah, akan berakhir ketika terompet pertama telah diihuk. Itulah hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali pada pagi ini kami berbagi kepada Anda semua wawasan dan pengetahuan yang sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan hadir. Kedahsyatan kiamat sulit untuk dibayangkan secara betil. Hal ini menandakan bahwa kiamat benar-benar peristiwa kehancuran yang sangat mengerikan. Kita tak bisa membayangkan kengerian dan kedahsyatan itu kecuali dari sumber yang akurat, yaitu kitab suci Al-Quran. Gempa kiamat yang sangat kuat misalnya. Dalam bayangan manusia, gempa ini getaran bumi yang merobohkan bangunan atau membuat tanah retak atau terbelah. Gempa kiamat jauh lebih dahsyat dari yang dibayangkan manusia dari peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Allah berfirman. Apabila bumi dikoncangkan dengan koncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang digantungnya. Goncangan gempa yang sangat kuat dan dahsyat mengakibatkan bumi mengeluarkan seluruh isi di dalam perut bumi, memuntahkan apa saja yang tersimpan di dalamnya. Allah berfirman. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat kerasnya. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 2 Tidak hanya bumi yang bergoncang dan diratakan, bahkan langit pun runtuh atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhan-Nya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Al-Quran surah Al-Insyaqq ayat 1 hingga 2 Galaksi raya yang begitu luas, yang sampai saat ini luasnya masih menjadi misteri dan teka-teki, pada hari kiamat akan mengalami kehancuran. Bintang-bintang akan berjatuhan dan porak-poranda. Ledakan-ledakan bom yang biasa terjadi dalam peperangan manusia, tak sebanding dengan ledakan mahadasyat dari bintang-bintang dan planet-planet yang bertabrakan. Allah berfirman. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Al-Quran surah Al-Infiqar ayat 1 hingga 2 Itulah akhir cerita kehidupan di bumi. Kisah yang berakhir secara tragis. Jika demikian jadinya kelak, kenapa kita begitu mencintai kehidupan dunia ini? Allah menciptakan langit dan bumi ini hanya sebagai tempat persinggahan sementara untuk umat manusia. Kehidupan selanjutnya kelak yang lebih kekal adalah kehidupan baru yang lebih indah dan bersih dari dosa dan kelaliman, Yaitu kehidupan dalam akhirat.